Di pasar hewan kepanjian tidak kurang 100 ekor sapi diperdagangkan setiap harinya. Sapi-sapi tersebut berasal dari peternak sapi lokal di sekitar Kabupaten Malang saja. Pada hari-hari normal, aktivitas perdagangan sapi sekitar 25 hingga 50 ekor. Kenaikan signifikan terasa menjelang Idul Adha tahun ini. Setiap hari sejak awal Agustus mencapai 100 ekor sapi dengan harga bervariasi. Harga terendah sapi dijual 15 juta rupiah per ekor. Sedangkan harga tertinggi mencapai 50 juta untuk sapi jenis limosin dengan berat 1 ton lebih. Sedangkan untuk hewan kambing harga berkisar 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per ekor. Muhammad Sueb, salah seorang pedagang menyebutkan tingginya permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha, terutama jenis sapi potong dan jenis sapi bakalan, berdampak pada kenaikan harga. Diakuinya, menjelang Idul Adha ini terjadi peningkatan transaksi terhadap sapi potong dan sapi bakalan. Namun, telah terjadi penurunan terhadap penjualan sapi bibit yang mencapai 30 persen, karena para pembeli pada bulan Agustus ini cenderung memerlukan hewan untuk kurban. Namun, dibandingkan tahun 2016 lalu, dirinya mengaku terjadi penurunan penjualan. Jika pada tahun lalu, Sueb dapat menjual hingga 60 ekor, namun tahun ini baru menjual 25 ekor sapi saja. Untuk harga tidak ada kenaikan. Berapa pak kisaran harga untuk sapi? Ya, itu variatif tergantung. Ya, itu biasanya ada yang harga 15, 20, 25, 30, tergantung daripada kemampuan dan kemampuan pembeli tersebut. Kalau untuk kambing? Kalau untuk kambing sama juga variatif, berarti ada yang harga 2 juta, 2,5, 3 juta sampai ke atas. Tergantung besar dan kecilnya barang, juga baik dan tidaknya barang. Kalau dari kinas peternakan, sudah tempat ke sini pak, jelang hidul atas ini? Ya, tentunya rutin untuk peternakan, mungkin krosek, mungkin pantauan itu rutin. Karena di sini kan juga dekat dengan kantornya. Itu hampir setiap kali hari pasaran ini, itu petugasnya ada yang datang. Muhammad Sueb menambahkan, keberadaan pedagang hewan musiman yang biasanya menjajakan hewan kurban di pinggir jalan tidak mempengaruhi aktivitas dagang di pasar hewan kepanjen. Dirinya mengaku harga hewan ternak baik sapi maupun kambing di pasar hewan kepanjen jika dibandingkan dengan harga jual hewan musiman harganya relatif murah di pasar hewan. Dirinya juga berharap di sisa beberapa hari menjelang idul adha ini, penjualan hewan semakin meningkat, sehingga dapat merauh keuntungan lebih seperti tahun lalu. Huda Prastoto, ATV, Kabupaten Malang